17 hingga 20 Juli 2024 yang lalu, founder Tangan Pengharapan Ibu Heni Christianus berkesempatan mengunjungi sekolah berasrama Atambua dan Kupang di Nusa Tenggara Timur. Halo Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan. Malam hari ini, dini hari jam 2, saya akan berangkat menuju Kupang, lalu Atambua dan kembali lagi ke Kupang untuk mengunjungi sekolah berasrama Tangan Pengharapan di Atambua dan di Kupang. Juga sekaligus untuk meeting bersama dengan guru-guru pedalaman dan juga guru-guru sekolah berasrama Tangan Pengharapan di Atambua, daerah wilayah TPU, dan juga di Kupang dan sekitarnya. Sekaligus nanti kembali ke Jakarta, akan ada anak-anak dari sekolah berasrama Atambua yang akan ikut ke Jakarta untuk tinggal di sekolah berasrama di Jakarta. Ikuti perjalanan kami berikut ini. Di hari pertama, Ibu Heni mengunjungi sekolah berasrama Atambua. Sambutan khas Timur pun menyambut wanita yang kerap disapa bunda oleh anak-anak. Mengelilingi sekolah dan memanen sayur di kebun pun tak lupa dilakukan. Selain sekolah berasrama, Ibu Heni juga mengunjungi satu feeding and learning center di Timur Tengah Utara, FLC Kumone, di hari kedua. Tak hanya anak-anak, masyarakat juga begitu antusias menyambut kedatangan founder Tangan Pengharapan ini. Program Mobile Klinik juga dilakukan di center ini. Halo Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan. Saat ini saya ada di Desa Kumone, di mana Tangan Pengharapan sedang mengadakan mobile klinik, yaitu pengobatan gratis bagi masyarakat. Sudah sejak tahun 2013, kami Tangan Pengharapan melakukan pengobatan gratis pelayanan medis secara cuma-cuma bagi masyarakat di timur, mulai dari timur tengah selatan sampai ke timur tengah utara, di mana pelayanan medis yang ada masih banyak sekali kekurangan dan juga obat-obatan yang sangat terbatas dan banyak juga yang tidak punya obat di puskesmasnya. Karena itu kami membantu masyarakat dengan meng-hire dokter-dokter dari rumah sakit di daerah atau puskesmas setempat dan mengajak mereka untuk keliling mengobati masyarakat dan kami juga menyediakan obat-obatan secara cuma-cuma. Kunjungan pun ditutup dengan mengunjungi sekolah berasrama yang ada di Kupang. Tapi ketika seorang anak menyanyiakan kesempatan yang Mama berikan, berarti mereka menyanyiakan kesempatan dan kasih karunia Tuhan. Kelak mereka akan menjadi pemimpin yang akan membawa dampak bagi bangsa. Semoga visi melahirkan seribu pemimpin ini dapat terwujud. Mari berkontribusi bagi negeri bersama Tangan Pengharapan. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.